Dari awal minggu gitu ya, ketika aku tahu aku bakal nge-blog sama kamu, aku se-excited itu karena abis kepoin Instagram kamu kenapa? Kita punya kesamaan yakni aduh suka banget sama yang namanya Red Hot Chili Pepper. Mohon maaf kalau saya mama udah tua wajar gitu ya, suka RHCP. Tapi kalau kamu, Didi-Didi gemes, bagaimana kamu bisa suka Red Hot Chili Peppers? Karena apa ya, aku menemukan jiwa aku disitu dari lirik-liriknya, dari genre musiknya, dari nada-nada yang mereka buat gitu. Dan aku ngerasa nyaman setiap aku mendengarkan musik mereka gitu. Dari zaman-jamannya sebelum John Furshan masuk, terus dia sempat keluar, dia masuk lagi, sampai sekarang masuk lagi. Dan padahal mereka tuh bisa manfaatin untuk konser, cuman karena masa pandemi kayak gini, jadi ya terpaksa harus ditunda dulu konsernya. Kemarin sempat nonton, tapi pas masih just cling over, jadi belum sempat menikmati John Furshan Teh main gitu. Betul, itu juga sebenarnya kayak cuman beberapa minggu atau beberapa bulan gitu ya, setelah saya masih ingat itu September 2019, pas liat Instagram officialnya RHCP, John Furshan Teh is back. Terus dilumatnya kayak, ya bukan kemarin ya kan, pengen liat gitu formula originalnya. Iya, karena pandemi kayak gini, mereka jadi terpaksa harus menunda konser, padahal itu bisa jadi momen yang dibanfaatin tuh gitu. Bener, bener, bener. Terus abis itu, what is your favorite song from Red Hot Chili Pepper? Can't Stop, Can't Stop, aku seneng banget lagunya Can't Stop, karena setiap aku mendengarkan lagunya tuh kayak merasa lebih semangat, lebih bergairah sebagai anak muda gitu. Betul, jangan anak muda saya aja yang tua, saya ringtone handphone, Can't Stop itu udah lima tahun gak ganti-ganti. Jadi kayak reminder gitu, kayak no, can't stop gitu ya. Can't stop, dan selalu menjadi opening act-nya konser, Red Hot Chili Peppers. Siapa yang ngajarin kamu suka sama band-band 90s? Coba kita punya foto-fotonya Tisa ya, pake beberapa calls band yang kayaknya emang sangat bukan Tisa banget gitu. Aku cuma mikir, wah ini kayaknya punya kakak nih seumuran kita yang mungkin suka 90s music gitu ya. Siapa yang paling berpengaruh dalam mempengaruhi selera musik kamu? Yang pastinya kru-kru sih. Jadi setiap aku syuting, kebetulan kan kalau bekerja di dunia entertainment, pasti kita selalu dituntut untuk kerja sama orang yang lebih tua gitu. Kayak dari kru-kru, dari sutradara, dari pemain. Apa ya, aku kadang manggil mereka om, tante gitu. Jadi karena sering bergaul sama mereka, jadi kebawa gitu. Genre musik, atau genre film gitu. Bisa kebawa gitu.